kembali lagi bersama saya dating kalak karo salam menjuah-juah Hai guys kita sekarang ini berada di kawasan beras pagi atau ini adalah penetapan ya ini belum berapa dengilek masih jalan baru ya yang baru di renovasi ya ini penuh dengan awannya mbun mbun jadi semua tanaman-tanaman yang dibawah ketutup mbun ya guys nah betapa indahnya tanah karo ya kan guys banyak lika ya di sini di jalan yang flemeran jalan ini banyak orang jual-jualannya kita lihat banyak mobil-mobil parkir untuk berhenti sejenak ya guys nah ini dia ya ini dia ini jalan baru belum sampai apa ya ini ya kan belum berasal-berasal apa-apa ini karena di atas jalan ya guys ya itu mobil-mobil semua itu di atas ya kita di bawah ini dan saat ini ada di bawah ya di bawah ya semua penuh dengan umbun ya ya ini semuanya penuh dengan umbun semua dari di sana sampai ujung seluruh jualan semua ya ada bakso takso makan apa itu telur kata ya ya kan ini dia guys kita jalan-jalan ya melihat-lihat orang jualan ya banyak sekali orang singgah di sekitar sini ya ini jalan-jalannya lebar sekali guys nah tengok ini ha berapa meter kah ini ya saya nggak tahu berapa lebernya ini kira-kira berapa 20 ada ini nah itu makanya di pinggir-pinggir sini semua orang jualan ya dan banyak parkiran mobil ya ini dia sampai ujung sana ya guys nah lihat sini ya kita lihat aja ya semua jualan apa ya nah ini bukan kamera yang nggak terang ya guys nah ini karena kabut ya kabut tertutup kabut semuanya kalau udah sore disini memang kayak gitu ya penuh dengan kabut apalagi cuaca cuacanya agak mendung ya kita ya sedang ada di puncak ini puncak tanah karu ini ya guys udah mau dekat kita ke berastagi ya Oh ya itu tangah jalannya di atas ya Nah itu dia kan nggak nampak kan karena kabutnya tebal ya guys nah di tengah-tengah jalan kayak gini untung aja nggak hujan ya untuk mencari rezeki semua orang berusaha bekerja ya untuk menghidupi keluarganya guys nah di tengah-tengah jalan kayak gini itu untung aja enggak hujan ya jadi mereka masih bebas untuk percualan ya nah kita berada di bawah ya maksudnya ya sangat dingin disini ya baik udah mau sore ya belum malam tapi suasanya kayak udah mau malam ya karena mendung kabut dengan kabut ya guys ya ya banyak juga orang berfoto-foto ya anak-anak gadis ya kita udah emak-emak gak suka ya orang anak gadis sama keluarga berfoto-foto ya kan cantik sih pemandangannya pokoknya tanah karu ini guys tidak kurang dengan pemandangan dan taman yang yang cantik-cantik ya lihat ini sejuk indah inilah puncaknya ya kalau disini dia puncak kalau di Jakarta Bogor ya inilah dia puncak kota Jumatra Medan ya inilah dia ya guys nah jadi skip ya guys nah kita balik kesana ya kalau gak mau jauh kita ya guys Jumatra Medan ya Jumatra Medan ya Jumatra Medan ya Kita mau balik kesana ya ke mobil kita ya guys nah karena kita masih mau jalan-jalan ya Nah udah ya kita udah berada di bawahnya itu juga kabut di atas udah mulai berkurang ya kabut di atas udah mulai berkurang ya Nah itu jalan di atas ya Sepertinya besinya di luar itu keras terjadi longsor disini ya guys nah itu lah itu ya Nah guys nah jangan di skip ya Dikuti terus ya Ini sangat indah kan walaupun di semua Hanya jalan raya tapi indah ya guys nah ini kita udah sampai di penetapan ya guys nah ini dia ya Ya lihat ini kita udah sampai di penetapan ya jalan-jalan sebentar ya melihat pemandangan-pemandangannya ya guys nah Kita berada di Barcelona ya ini Kape nya bukan di Barcelona ya ini dia Nah ini kita karena hari hujan guys nah kita terpaksa mengambil dari Apa ya dari mobil ya Tengok ini kan semua ada Hujan-hujannya ya saya nggak tahu tahap apa hujan itu hujanlah namanya ya terpaksa kita mengambil dari mobil ya Tengok itu di depan aja kabutnya luar biasa tebalnya ya Hati-hati bang Lampu-lampu Lampu terang aja hidup lampu Lampu terang bikin Eh udah Kabut ya kita harus segera melaju ya guys karena kalau kelamaan gini hujan kabut akan semakin gelap ya Jadi kita harus Beranjak sekarang juga ya tapi jangan cepat-cepat ya guys nah tidak bisa buru-buru disini karena kabut gelap ya kita harus super hati-hati ya Ini yang menyetir anak saya saya harus wanti-wanti ya memperingatinya ya karena memang gelap sekali guys ya Termudian kalau gelap bisa diterangin dengan lampu ya cahaya tapi kalau kabut guys nah sangat sulit ya lebih berbahaya gelap kabut daripada gelap malam ya inilah dia ya guys nah kita udah sampai mau dekat ke beras tagi karena dari penetapan ke beras tagi Sekitar kalau lancar jalannya sekitar 30 menit ya Hah 10 Sekitar begitu lah ya guys 25 Sekitar 20-15 menit lah ya guys nah apalagi kalau kabut ini kita terpaksa lambat-lambat ya Karena kita takut kita harus menjaga saling menjaga ya biar kita aman sampai tujuan kita selamat sampai tujuan kita ya guys nah Nah guys nah ikuti terus Dating kalak karo ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati